Melihat juga risetnya bahwa menyatakan cara menanam singkong itu jangan diruncingkan seperti ini Apalagi sudah runcing, langsung main ditancapkan Ini akan merusak sel-sel dari bekas pelepah singkong ini Reaksi yang terjadi, dia seperti ini ya Untuk batang atas ini cenderung lebih kecil Karena disebabkan oleh hasil makanan fotosintesis ini dia akan terhambat dengan menggunakan kawat ini Ada banyak teknik menanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih banyak juga lebih besar ya Salah satunya ada dengan treatment okulasi sambung kucuk seperti ini Ada juga yang melakukan dengan sistem mata diganti dengan menggunakan mata Ada juga dengan sistem itu teknik menanam dengan babon singkong atau indukan singkong yang sudah memiliki bonggol yang lebih besar Dan ada juga yang menanam singkong dengan teknik yaitu diikat menggunakan kawat Reaksinya seperti ini Dia akan lebih berfokus terhadap bonggolnya Karena sudah dapat dipastikan ya Kalau bonggolnya besar terus dari jarak bekas pelepah ini rapat maka sudah dapat dipastikan Akan dapat memiliki umbi yang lebih lebat dibanding cara umumnya orang menanam Reaksi yang terjadi Dia seperti ini ya Untuk batang atas ini cenderung lebih kecil Karena disebabkan oleh hasil makanan fotosintesis ini dia akan terhambat dengan menggunakan kawat ini Sehingga untuk batang atas itu tidak lancar di dalam penyuplayan terhadap hasil makanannya Sehingga nanti akar ataupun bonggol ini akan lebih dapat memfokuskan terhadap umbi yang lebih lebat juga lebih besar Nah sangat luar biasa bukan? Dengan berbagai macam teknik menanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat Nah kali ini saya ingin membahas cara menanam singkong sehabis masa panen Seperti orang umumnya menanam itu disetek dipangkas ya langsung ditancapkan Simak ini jangan sampai gagal paham Melihat juga risetnya bahwa menyatakan cara menanam singkong itu jangan diruncingkan seperti ini Apalagi sudah runcing langsung main ditancapkan Ini akan merusak sel-sel dari bekas pelepah singkong ini Sehingga akan dapat mengakibatkan tidak bisa memunculkan akarnya Karena sel-selnya banyak yang rusak Lalu apa yang terjadi? Dia akan muncul di sekitar areal atasnya Nah ini teknik yang salah ya Jadi kita harus mau lebih cermat sedikit Nah lalu Cara memotongnya itu lebih baik dilakukan dengan cara sistem yang lurus ya Jadi jangan sampai runcing seperti ini Karena sebagaimana yang kita tahu tumbuhnya akar Itu berawal dari bekas pelepah yang ada di urutan paling bawah Nah lalu cara menanam singkong Jangan mencari bibit singkong yang memiliki bekas pelepah yang jarang seperti ini Akhirnya nanti umbinya hanya di sekitaran areal bawah saja Nah carilah dia yang memiliki bekas pelepah yang lebih rapat Mungkin jika ingin menanam singkong dengan teknik yang diruncingkan seperti ini Bisa saja dia muncul akar di bagian bawah Tapi jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini Maka yang harus dilakukan adalah media tanam itu harus dilubangi terlebih dahulu Dan baru dimasukkan gitu Tapi secara risetnya di lapangan Cara menanam seperti ini umbinya sudah pasti sedikit ya Dan pastikan bahwa bibit yang digunakan itu sudah memiliki ukuran yang lebih besar Jadi ukuran yang kecil seperti ini tidak masuk digunakan sebagai bibit singkong Karena dia akan lebih fokus terhadap pembesaran batang Maka dari itu nanti hasil yang diserap oleh akar ini Dia akan banyak terbagi Sekalipun misalkan dapat menghasilkan umbi yang lebak Palingan juga umbinya sangat kecil Nah jika memang pemirsa tidak ada batang singkong yang berukuran besar Maka kita mau tidak mau harus mencari solusi Supaya bunggulnya ini bisa seiring waktu berjalan Dia akan membesar dengan sangat cepat Yaitu kita dapat menggunakan kawat seperti yang dilakukan tadi Dan kita dapat melakukan beberapa treatment ya Oh iya ini karena geletak gitu aja dia tumbuh akar Maka harus kita pangkas terlebih dahulu Kita lakukan pemangkasan Supaya nanti proses penumbuhan akarnya yang baru itu akan lebih dapat maksimal Seperti ini ya Dan satu dua tiga kita cukup menggunakan dari tiga pelepah ini Kemudian kita dapat ikat menggunakan kawat Tadi hasilnya di depan sudah pemirsa sudah tahu ya Bahwa dengan cara pengikatan seperti ini Bonggulnya dia akan lebih cepat besar Lalu setelah seperti ini yang harus dilakukan Supaya dia juga tidak mudah untuk larut ke atas Maka kita perlu melakukan sistem penyayatan di bagian bawah kawat tersebut ya Kita melakukannya jangan sampai berlebihan Jadi harus ada bagian kulit yang masih tersisa Seperti ini Jangan sampai salurannya nanti secara menyeluruh dia Kita sayat berlebihan sehingga nanti dapat mengakibatkan kematian pada bibit singkong kita Nah seperti ini saja sudah cukup ya Jadi untuk bagian bawah ini kita tidak perlu melakukan sebuah penyayatan Supaya nanti ketika bibit singkong kita ini sedang berfotosintesis Dia akan banyak berfokus di areal batang bawah ini Sehingga munculnya akar juga pembesaran batang Itu akan lebih dapat tercipta dengan waktu yang sangat singkat Nah begitulah cara mengatasi solusi Jikalau bibit singkong kita ini masih berukuran kecil Dan berapa panjang yang harus digunakan Maka kita tidak perlu membutuhkan media sentimeter Kita perlu memperkirakan saja Karena kalau menanam singkong terlalu dalam Umbinya juga justru nanti akan lebih sedikit Sudah saya dapat pastikan itu ya Kita dapat melihat Untuk akar yang paling banyak itu pada bagian bawah Maka kita menancapkan singkong Itu tiga bekas pelepah ini saja sudah cukup Jadi kita melihat dari tiga bekas pelepah ini saja Dan ingat kalau terlalu dangkal nanti ketika di musim angin gitu ya Karena rimbun daun Kalau akarnya belum kuat maka nanti akan banyak tumbang Maka kita ya tiga bekas pelepah ini saja sudah cukup demi keamanan ya Ini sudah melalui riset saya Lalu untuk panjang bagian atas kita harus laraskan Jika kita melakukan dengan sistem pengikatan dengan menggunakan kawat Maka 50% harus kita pendam di dalam tanah Dan 50% kita tampakkan di permukaan tanah Maka kita perlu melakukan yang 50% ini Kita lakukan pemangkasan Dan cara memangkas sendiri Jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini Karena nanti dia menumbuhkan tunasnya itu berawal dari bekas pelepah tersebut Nah seperti ini ya Walau pelukaan ini selain untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis Masih seperti biasa ini adalah untuk menandai mana bagian bawah dan mana bagian atas Langkah yang lebih optimal sebelum dilakukan sistem penanaman Maka lakukanlah terlebih dahulu perendaman kurang lebih sekitar 24 jam lamanya Dan kita harus pahami bahwa di tengah-tengah batang singkong ini terdapat sebuah gabus ataupun busa ya Untuk menyimpan dari cadangan makanannya Sehingga kalau nanti telat untuk menyiram Singkong kita tidak mengalami dari dehidrasi ataupun penurunan dari kadar air Jadi sudah dapat dipastikan dengan cara sistem perendaman Maka saya pastikan bahwa pohon singkong akan dapat hidup lebih segar Daripada yang ditanam tidak dilakukan sistem perendaman Karena yang kita tahu singkong kalau sehabis masa panen itu biasanya didiamkan Sehingga sedikit banyaknya entah berapa persen akan mengalami penurunan dari kadar air Nah jika kita biarkan bibit tersebut dia mengalami kekeringan Tidak dilakukan sebuah penyiraman Maka sudah dapat dipastikan itu akan mengakibatkan singkong ini jadi kurang bekerja secara optimal Baiklah pemirsa saya rasa sampai disini sudah jelas sekali saya menjelaskan ya Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya Salam cinta tanaman